Intro Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Salam sejahtera Para mahasiswa semester 2 jurusan sastra Indonesia Fakultas Bahasa dan Sastra Universitas Nasional Hari ini kita membicarakan tentang teori sastra Perkenalkan nama saya Puji Santosa M. Hum Apu Mengampu mata kuliah ini untuk semester ke depan Pertemuan pertama kita akan membicarakan tentang pengantar perkuliahan Kita akan membicarakan tentang ektisar perkuliahan teori sastra itu Mata kuliah teori sastra sebagai mata kuliah pengembangan keahlian ilmu pengetahuan Dan pengetahuan kompetensi dasar memumpunkan keahlian pengetahuan dan keterampilan mahasiswa Untuk dapat menelaah, mengkritisi, dan meneliti secara cermat, teliti, dan mendalam akan hal ihwal sastra Dengan menggunakan berbagai teori sastra Seperti formalisme, strukturalisme, semiotika, stilistika, postkolonialisme, postmodernisme, sosokis sastra Teori sastra marxis, estetika resepsi, teori sastra mitologi, dan teori sastra tempatan Keterampilan penelahan, pengkritisian, dan penelitian akan hal ihwal teori sastra Dapat dibina melalui kegiatan menyimak, membaca, berbicara, dan menulis Mata kuliah teori sastra di perguruan tinggi ini Dengan keterampilan menulis akademik sebagai pumpunannya Materi menyimak dapat dilakukan di dalam kelas ketika terjadi kegiatan belajar-mengajar Atau bersemuka dengan pengasuh perkuliahan Termasuk ketika dilakukan Zoom Meeting secara virtual Perlu menyimak materi yang diguliahkan Materi membaca meliputi Membaca pustaka wajib Membaca artikel ilmiah di jurnal dan di buku bunga rampeh Membaca resensi buku Dan mengakses informasi ihwal teori sastra melalui internet dengan perkulian daring Tugas-tugas dan latihan-latihan yang dikerjakan perlu banyak membaca referensi Baik secara luring maupun dengan sejumlah karya tulis ilmiah Yang terdapat dalam buku dan majalah atau jurnal Maupun daring dengan menjelajahi dunia maya Jurnal-jurnal elektronik dan e-book Materi berbicara meliputi Tanya-jawab, berdiskusi, presentasi, dan berpidato ihwal teori sastra Tanya-jawab tidak terbatas pada perkulian luring Tetapi dalam perkulian daring juga dapat dilakukan tanah jawab ihwal materi perkulian Durasi tanya-jawab diharapkan cukup memantik ide-ide kreatif mahasiswa Dalam mengikuti perkulian Materi menulis meliputi Menulis artikel ilmiah Untuk jurnal ilmiah, seminar, pertemuan ilmiah, proseding, dan bunga rampeh Menulis resensi buku Menulis kritik sastra dengan menggunakan salah satu teori sastra Dan menulis laporan penelitian ilmiah lengkap Skripsi, tesis, disertasi, penulisan buku ilmiah ihwal sastra Dengan menggunakan teori sastra secara tepat Keempat keterampilan penerahan Pengkritisian, dan penelitian ihwal teori sastra tersebut Diharapkan 40% teori pengetahuan dan pemahaman Dan 60% praktik penerapan dan pelatihan Dengan melakukan penelahan teori sastra Baik teori sastra barat maupun teori sastra tempatan Tujuan kompetensi dasar Tujuan umum yang hendak dicapai Dalam perkulian teori sastra Di setiap perkulian tinggi Program studi sastra Indonesia Adalah berupaya menjadikan mahasiswa Sebagai ilmuwan yang profesional Dengan memiliki keahlian ilmu pengetahuan Dan keterampilan menelaah Mengkritisi, dan meneliti secara cermat Teliti, dan mendalam akan hal ihwal sastra Dengan menggunakan berbagai teori sastra Seperti formalisme, strukturalisme, semiotika, stilistika, postkolonisme, dekonstruksi, sosiologi sastra, postmodernisme, estetika resepsi, dan teori sastra tempatan Untuk mencapai tujuan umum perkulian teori sastra Di perkulian tinggi tersebut Tentunya dengan terus menerus Tetap berupaya mendorong Agar mahasiswa Calon sarjana Dapat mahir Ahli Pakar Dan terampil menelaah Mengkritisi, dan meneliti secara cermat Teliti, dan mendalam ihwal sastra Baik sastra tradisional maupun sastra Indonesia modern Baik menggunakan terus sastra barat maupun terus sastra tempatan Sebagai bagian dari kehidupan Tujuan jangka pendek adalah agar mahasiswa mampu menyusun kartus ilmiah sederhana Mampu menyelesaikan tugas-tugas perkulian Seperti menulis karangan ilmiah sederhana Menulis resensi buku teori sastra Dan mampu menulis kritik sastra Serta dapat memublikasikannya Karatus ilmiah ihwal teori sastra Di jurnal-jurnal ilmiah kebahasaan dan kesastraan Baik tarap lokal, nasional, regional maupun internasional Materi perpilihan Untuk mencapai tujuan sebagai ahli atau pakar teori sastra Dan kompetensi dasar di atas Perkulian terus sastra yang akan diberikan kepada mahasiswa selama satu semester Meliputi Pertemuan sebanyak 14 kali secara daring Ujian tengah semester UTS satu kali Ujian akhir semester UAS satu kali Dan tugas dan atau pelatihan diadaran setiap kali pertemuan perkulian Secara daring sebagai tugas terstruktur Serta dua kali tugas penulisan KTI Ihwal teori sastra Sebelum UTS dan sebelum UAS Teori sastra yang pertama Yang kita lalui hari ini adalah Pengantar perkulian teori sastra Akan meliputi nanti sudah kita bicarakan Iktisar mata kuliah dari sastra Tujuan perkulian Kompetensi dasar Materi perkulian Strategi dan metode perkulian secara CBMA Cara belajar mahasiswa aktif Penilaian Evaluasi Daptar referensi utama Dan daptar referensi anjuran Pada pertemuan kedua Kekalian menjelaskan tentang sastra dan ilmu sastra Meliputi pengertian dasar kesastraan Apakah ilmu sastra itu Teori sastra Kritik sastra Sejarah sastra Hubungan teori Kritik dan sejarah sastra Pada pertemuan yang ketiga Kita akan bicara tentang sistem sastra Ada sistem makro dan sistem makro sastra Sistem senre sastra Sistem pendekatan sastra Sistem orientasi kritik sastra Dan sistem komunikasi sastra Pada pertemuan keempat Kita akan bicara tentang sastra Sastra dan sastrawan Meliputi studi penciptaan sastra Kritik sastra Biografi Dan kritik sastra ekspresif Sastra sebagai ciptaan dan ekspresi sastrawan Sastra sebagai wawasan dan kesadaran budaya sastrawan Dan studi sastra Sistem pengarang Majalah sastra Horizon Tahun 1966 Tahun 1970 Pertemuan kelima akan bicara tentang sastra dan kenyataan Meliputi dari sastra mimesis Fakta dan fiksi dalam sastra Sastra secermin masyarakat Dan sosiologi sastra Pertemuan keenam akan bicara tentang sastra marxisme Riwayat Karl-Henrik Marx Kemudian fase perkembangan sejarah kemanusiaan Teori kelas marxisme Dan sosiologi sastra marxisme Pertemuan yang ketujuh akan bicara tentang teori pragmatik dan resepsi sastra Meliputi konsep dasar pragmatik Teori sastra pragmatik Fungsi sosial sastra pragmatik Nilai-nilai dasar kearifan budaya Dan resepsi sastra atau estetika resepsi Pertemuan yang kedelapan akan bicara formalisme dan strukturalisme Akan bicara meliputi teori sastra sebagai instrumen penelitian sastra Teori sastra formalisme Teori sastra strukturalisme Dan teori sastra objektif Pada pertemuan kesembilan Kita akan bicara tentang sastra Teori sastra simiotika Meliputi ilmu sistem tanda menanda Simiotika Charles Sander Pais Simiologi Ferdinand de Sarsus Dan simiologi komunikasi Meliputi simiologi komunikasi tiga tataran Dan simiologi komunikasi rivarter Pada pertemuan kesepuluh Kita akan bicara tentang teori sastra Stilistika Arti dan hakikat stilistika Ranah telah stilistika Biksi atau pilihan kata Dan gaya bahasa atau gaya cerita Pada pertemuan ke-11 Kita akan bicara tentang teori sastra postmodernisme Meliputi dekonstruksi Klasifikasi sastra Arti dan hakikat postmodernisme Postmodernisme letot dan aspek budayanya Sastra populer Dan cyber dan internet Virus pop postmodernisme Kemudian pertemuan yang ke-12 Kita akan bicara tentang teori sastra postkolonisme Arti dan hakikat postkolonisme Kolonisme atau orientalisme Cakupan buku The Ember's Wedgebeck Telah sastra postkolonisme di Indonesia Dan tantangan masa depan postkolonial Pada pertemuan yang ke-13 Kita akan bicara tentang teori sastra mitologi Arti dan hakikat mitologi Rangka dasar teori mitologi Keutamaan telah mitologi Mitologi Melayu Nusantara Dan fungsi utama mitologi Dan pada pertemuan yang ke-14 Atau yang terakhir dalam semester Nanti kita akan bicara tentang teori sastra tempatan Apakah teori sastra tempatan itu? Teori sastra banges gresem Teori sastra kasunyatan Dan teori sastra konteks dual Strategi dan metode perkulihan Proses pembelajaran disenggaran dengan cara belajar mahasiswa atip Atau CBMA Artinya bahwa kita kreatif untuk berusaha mencari dan bertanya Serta mempelajari Belajar terus menerus tentang sastra Mahasiswa ini tidak hanya bertopang dagu Menunggu perintah dosen Belajar ihwal teori sastra Baik teori sastra barat maupun teori sastra tempatan Dengan sederhatan buku dan acuan Mahasiswa melakukan aktivitas secara interaktif Inspiratif Kreatif Inovatif Menyenangkan Menantang Memotivasi Dan memberi ruang gerak yang cukup leluasa Bagi prakarsa Kreativitas Dan kemandirian mahasiswa Penilaian dan evaluasi Penilaian dan evaluasi Meliputi pertama Sikap dan perilaku Kehadiran 10% ini Ini dilakukan ketika Mahasiswa mengikuti daring itu Paling sedikit Harus Tiga kali responnya Secara berturut-turut Baru nanti bisa Masuk ke dalam Absensi kehadiran Yang kedua Tugas mandiri atau kelompok Terutama ini tugas Satu dan tugas dua Artinya Tugas Sebelum UTS Dan sebelum UAS Itu bobotnya 30% Kemudian ujian Tengah semester Ini bobotnya 30% Kemudian ujian Akhir semester Atau UAS 30% Standar penilaian Apabila anda mendapatkan nilai Kurang dari 40 Itu tandanya Anda dapat nilai E Kalau anda di atas 40 Antara 40 Sampai 49,99 Anda dapat nilai D Kalau anda dapat nilai 50 Sampai 54,99 C Min Kalau anda dapat nilai 55 Sampai 59,99 Dapat nilai C Apabila anda dapat nilai 60 Sampai 64,99 Dapat nilai C plus Dan apabila anda dapat nilai 65 Sampai 69,99 Dapat nilai B Min Atau B kurang Kemudian dapat nilai 70 Sampai 74,99 Adalah Dapat B Dan anda dapat menilai B plus Apabila Anda mendapat nilai 75 Sampai 79,99 Atau dapat B plus Kalau anda dapat nilai 80 Sampai 89,99 Dapat nilai Amin Dan anda dapat Menilai 90 Sampai 100 Anda dapat Nilai A Untuk itu Anda harus Belajar Dan bekerja Bekarya Untuk dapat nilai Yang sebaik Baiknya Dengan Demikian standar nilai Ini adalah Nilai Angka 0 Sampai 100 Referensi Atau Pustaka Acuan Apa saja Yang menjadi Referensi Atau Acuan Pustaka Dalam Perkulian Teori Sastra Pertama Yang wajib Adalah Karya Abram Adalah Bukunya The Mirror And The Lamb Romantic Theory And Critical Ini bisa nanti Dilihat Di dalam Buku Online Juga ada Daring Budhidharma Ini pengantar Teori Sastra Cetahan Pertama 2024 Penerbitnya Jakarta Pusat Bahasa Tapi untuk yang Terbaru Ini tahun 2000 Sudah ada Dalam Bentuk E-book Maupun Di dalam Bentuk Audio Book Diterbitkan oleh Grasindo Kemudian Telah Sastra Yang ditulis oleh Sayinuddin Fanani Diterbitkan Tahun 2020 Oleh Surakarta Muhammadiyah Universitas Pres Kemudian Ada Vokemani Terjemahan Penerjemahnya Adalah Saudara Pradipto Dan Kepler Silaban Terus Sastra Abad Ke-20 Dapat Juga Nanti Dicari Di toko Buku Perkustakaan Dan Sebagainya Yang Kelima Adalah Lusembruk Ini Dan Kawan-kawan Ada Dua Lusembruk Tahun 84 89 Semuanya Adalah Terjemahan Yang pertama Adalah Pengantar Ilmu Sastra Kemudian Yang Adalah Tentang Sastra Kemudian Buku yang ketujuh Ini tulisan saya sendiri Bukunya adalah Pengetahuan Dan Apri Sastra Dalam Tanya-jawab Indi Flores Kemudian Buku saya Berikutnya Ini juga Sebagai Acuan Yaitu Bahtera Kandas Di Bukit Kajian Semiotika Sajak-sajak Nuh Diterbitkan Di Surakarta Oleh Tiga Serangkai Pustaka Mandiri Ini adalah Buku Tesis S2 Saya Dari Universitas Indonesia Yang telah Diterbitkan Dan menjadi Acuan Yang Banyak Dipakai Dalam Penelitian Semiotika Dan Buku Berikutnya Tentang Estetika Sastra Sastrawan Dan Negara Yogyakarta Dan Pararaton Kemudian Juga ada Kritik Sastra Tempatan Pada Nanti Perkulian Terakhir Ini Akan Dipakai Untuk Menelah Apa Itu Teori Sastra Tempatan Diterbitkan Oleh Alma Tera Yogyakarta Kemudian Buku Berikutnya Metodologi Penisastra Ini Paradigma Proposal Pelaporan Dan Penerapan Yogyakarta Asagrafika Kemudian Kita Berikutnya Lagi Ada Buku W.S.Rindra Dalam Seminologi Komunikasi Ini Buku Buku Sekripsi S1 Dari Universitas 11 Maret Surakarta Yang Bisa Diterbitkan Tahun 2016 Itu Buku Berikutnya Adalah Kritik Hermenetik Sastra Kenabian Ini Buku Tentang Baik Kritik Hermenetik Kritik Sastra Resepsi Sastra Ada Dalam buku tersebut kemudian buku sebagai sastra Walid Toyo tentang menjelang teori kritik sastra Indonesia yang relevan edisi revisi Bandung Angkasa tahun 2013 ini merupakan upaya untuk melihat teori sastra yang bersifat tempatan atau lokal tidak hanya mengandalkan teori sastra Barat berikutnya buku pengantar teori sastra ini ditulis oleh Seswanto Wahyudi ini adalah dosen Universitas Negeri Malang diterbitkan di Malang, Yogyakarta tahun 2013 berikutnya pengantar teori sastra sama judulnya tetapi penulisnya berbeda yaitu Dwi Susanto tahun 2012 penerbitnya di Kaps Yogyakarta kemudian buku Rolang Tanaka System Model for Illiterate Mikro Teori ini yang tadi nanti berbicara tentang sistem sastra pada pertemuan yang ketiga akan dibicara dalam buku itu yang berikutnya buku sastra dan ilmu sastra ini buku ATU ini buku seolah-olah menjadi buku pokok dalam perkulian teori sastra di Indonesia citaan pertama 1984 oleh Dunia Pustaka Jaya dan citaan yang terbaru 2013 buku berikutnya ini buku wajib yang pokok juga tentang teori kesastraan karya Rene Weller dan Austin Warren citaan yang terbaru 2014 diterjemahkan oleh Profesor Melani Budianta citaan kelima yang terbit ini citaan pertama 1989 penerbitnya Jakarta Gramedia Pustaka Utama dan buku yang terakhir yaitu kita semetika dalam analisis karsastra ini karya dari Profesor Oge KS Saimar penerbitnya Jakarta Komodo Pustaka Utama Pustaka Utama Pustaka Utama Nah untuk itu pada akhir perkulian ini Anda harus mengerjakan tugas dan latihan tugas pertama jelaskanlah pokok-pokok perkulian teori sastra Anda harus menjelaskan pokok-pokok teori sastra tadi apa saja yang menjadi perkulian hari ini. Jelaskan kompetensi dasar atau tujuan perkulian teori sastra. Kemudian yang ketiga, cari, ini coba, catatlah semua referensi atau pustaka acuan yang berkaitan dengan perkulian teori sastra. Perkulian teori sastra dari mana saja Anda mendapatkan referensi itu selain yang terdaftar 21 tadi. Jadi cari dan mencatat referensi ini selain yang 21 ini. Dalam perkulian online di bawah sudah seharga referensi yang bisa dihubungkan dengan Anda secara daring, kemana saja tinggal membuka. Kemudian sarikan setiap pustaka acuan yang Anda temukan dalam satu atau dua paragraf. Intinya apa yang Anda baca itu. Sebagai tanda membaca Anda pun harus. Kemudian dalam buku PPT di bahan itu, baca dan pahamilah puisi cita-citaku yang terlampir. Kemudian telah alah puisi tersebut atas pengalaman Anda. Pengalaman apa? Pengalaman Anda membaca. Pengalaman Anda memahami teori sastra selama ini. Demikian kurang lebih perkulian teori sastra kita pada hari ini. Semoga bermanfaat. Dan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih. Terima kasih.